hai 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 ayo syuting bukan bodoh kutang mau mat 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 bukan gara-gara poda gara-gara beku nih takut nih gua nih ngisipin beginian mulu nih kalau di pengalaman buruk lu tonton itu semua video lu kan selalu ngerjain gua enggak 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 gini-gini gini-gini lu dulu gua lihat ngenyot baru gua lanjut ngenyot iya oke guys nih hari ini kita kedatangan satu lini produk terbaru dari poda yaitu beku beverage buku beverage ini ada tiga rasa yang akan kalian dapatkan nantinya itu ada kola terus ada ti dan juga ada lemon dan ini kita udah dikasih hampersnya nih kalau lu masih punya videonya yang enggak jelas itu kalau syuting beku lu masukin dah yang lama-lama kita belum lagi belum ada ini ini berarti baru lagi nih baru lagi kayaknya ya gue sebenarnya agak sedikit trauma ya kenapa temen-temen pada kuat ngenyotin liquid sedingin ini lu ngakuin buku enggak tolong paf oke kita lihat guys kita lihat apakah beneran dia bilang kuat ini embers ya ini ada beku beverage ya teman-teman bisa lihat beku beverage terus ini tuh langsung kasih tahu ada tiga rasa ada kola Tidak juga ada Lemonade di available di salt dan freebase kosalnya itu 30 mg kalau si freebase yaitu 0,2 0,2 ya 222 persen kan berarti kisah 2-3 mg ya kan enggak ada yang pernah selalu jujur kecuali Orama ya guys Orama tuh selalu ya nih Orama ini tiga-tiganya jujur lah untuk untuk kadar Nikonya ya dan ini kita langsung slide kenapa perusahaan sendiri kan enggak apa-apa dong enggak kenapa lu mau komplain ini semua berantakan nih banyak banget sisa-sisa di dalam sini itu kita dikasih nah ada greeting karke box ini box ini tengol box-box-box-box setelah menjalani perak padatnya rutina seharian fisik dan pikiran butuh lebih banyak asupan energi juga kesegaran yang tak terlupakan berkuperan hadir dengan solusi menciptakan kesegara sejati dan penuh rasa untuk menemani segala aktivitas dan momen yang kamu lakukan berkuperan ingin membantu kamu mengatasi segala tantangan dengan semangatnya berduk sama nikmati kesegaraan dengan sesuai penuh rasa beku bevreds poda Iya kesegarannya kelewatan ini bukan kesegaran lagi ini udah kebekuan ah elah kenapa sih poda nih kita tapi kita coba dikirimin dua nih si lemonet gak ada beverage ada cola sama tea dan yang keren adalah ini dia ngasih kita kayak semacam properti berbentuk batu es ya karena ini liquid dingin banget sih guys dan kalau gua ongrek-ongrek lagi ke dalam sini ya enggak ada box lagi ya ini cuma ada es cube imitasi ya dan kalau kita lihat dari segi packagingnya ini berbeda dari yang sebelumnya betul benar kalau sebelumnya kan ada kaca-kacanya gitu kan ya bisa kelihatlah botolnya seperti apa kalau ini langsung aja to the point beverage beku kola empty ada lemon satu lagi judulnya di belakangnya mahal judul-judul minuman minuman ya Oh iya bener ada detail dudung ini belakang sini beku ada Nikonya 2% terus beku beberapa ada kompetisi standar peringatan standar ya sama ada VGPG nya 60 banding 40 ada distribusi by FVS dan race distribution atau revapor terus ada met by poda diproduksi oleh PT Torop nasional Jatrah Bandung Jawa Barat dan langsung aja kita akan bahas yang teh dia sudah berpita cukai by the way teman-teman bisa lihat ini berpita cukai kalau dari segi konten sama ya warnanya juga sama terus posisioningnya untuk si logo dengan befreaks juga sama yang beda cuma bawah T nya dibawah di box kalau ini di atas di sini ada kadar Nikonya 2,2% Oke terus sama ada 4060 untuk rasul VGPG nya terus ada 18 plus buang berderang vaping buang sama tempatnya logo poda logo FVS lagu distribusi dan logo restripsi lagu distribusi alright gua berat hati sebenarnya kenapa tuh ini mau bukanya aja berat banget gitu kayak mau buka apa ya Hai coba pakai emosi gue Hai jangan terjelek ini ya ya kan lu butuh untuk konten kan jadi jangan ya Hai di cium aja ya kayak lunyum ciler nanging dingin banget dan langsung kerasa sih bah harum dari melatihnya guys teh melatihnya tuh langsung eh setelah dupain masuk ke hidung kita jadi langsung kita bc-bc no ya kan kita bc-bc no lagi all right so ini kan yang kalian tunggu-tunggu ngeliat gua sama jamet tersiksa nyotin liquid beku sampe terbatuk-batuk mungkin kalau penonton gua yang lama taulah petri itu gak kuat liquid dingin dan kau udah kedinginan dia pasti bakal batuk jadi selamat menikmati pertunjukan kudanil ancol sama walrus ancol menikmati beku beverage yang ti lu anu lu udah janji dari lu duluan bangsa enggak gitu dong dikenyot dong gua kayaknya ini cocoknya liquid buat gua begini deh cara gua nikmatin ya hahaha udah enak banget ya pentingan gua enak gitu loh coba gua mau ketemu udah gini aja gitu kalau lagi nongkrong gitu yang lain ngepup gitu kita gini aja co lo lagi vaping apa beku gitu polol banget jadi orang ini jadi diri guys gaduh enggak ngerti gua mau konsep pikirannya dia nih udah tepat kenyot anjir oke gue sih enggak gue sih sebenernya enggak mau nih sebenernya tapi udahlah ya lu nyet gua ngenyot gausah lu gausah gitu ketahuan banget bohongnya anjing begini nih gue juga bisa met mana ditarik anjing gimana gua belum bisa enggak enggak lu gausah nyuruh gua dulu 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 enggak mempan gue gaya vaping gue emang gitu ya hahaha jadi harus di ujung gini si paling gaya vaping lumayan coba tarik kancingan coba lu tarik anjing guys kita tarik ya udah narik pendek batuk ditahan udah lah lepasin aja udah lu kalo batuk lu tahan nyesek malahan ditenggorokan ha gila nih nyeksa coba tarik kali ini gua tarik gua tarik kancingan harus gue bandingin nih gua bawa boteh oh boteh lo sebenernya ini tahu nggak lu guys jangan lupa buat temen-temen area gandul limo dan sekitarnya mampir ke sambal Juang karena disitu ada but tehnya jamed dan satu hari dia bisa jualan sampai 300 gelas jadi ini teh yang terpercaya apalagi teh serahnya tuh gua bantuin yang penting gua nikmatin kok hehehe waaay tapi lu aja nariknya dikit-dikit kalo gitu masih aman met asal ga dipetot ini gua ngakui kalo menyet beku gua culun sumpah tapi kalo lu ngasih gua teh yang tinggi ga takut gue ga ada mundur ya tapi kalo untuk lu bilang bang gimana rasanya ga bisa kita pungkiri ya gua udah cobain beberapa liquid yang dinginnya mirip-mirip lah ini vera-vera aja gue udah banyak lah ada ada tiga brand yang udah gue cobain dan termasuk si beku empat brand ga bisa gua pungkiri beku lah yang paling tebel untuk karakteristik flavor layernya sorry karena bukan karena dia juga satu perusahaan sama Orama ya tapi memang gua sudah gini banyak yang langsung bilang kalo beku itu paling tebel gua penasaran gua nggak bisa nih kalo dibilang kayak gitu gua penasaran gua udah cobain ya gua ga perlu sebut brandnya gua udah cobain beberapa yang gua cobain lebih tebel ke arah dinginnya aja sensasi dari layernya itu tidak tidak terpikirkan dengan matang sebenernya tapi kalo di beku ini ya udah semua gua cobain dari segi layer dia menang sorry to say nih bukannya gua ngejudge tapi itu nyata nih kalo misalnya lu nggak percaya lu cobain sendiri kalo ternyata gua salah silahkan maki gua gua berani karena gua sudah langsung to the point gua udah cobain kompetitornya udah segi lu kalo disini karena karakter tehnya ya lu dapetin sensasi kayak lu lagi minum teh melati yang bener-bener lu ambil dari dari tumpukan tumpukan icebox gitu lu ambil lagi dingin-dinginnya terus lu minum cuma kalo referensi webnya emang dingin banget co dari segi tehnya tebel manisnya pas dinginnya doang ya nggak pas menurut gue kalo gua sih ngeliatnya ya beku ini emang liquid itu dingin banget sih betul dan gua pun jarang kan sebenernya ngisep liquid-liquid dingin gitu dan di market indopun produk-produk indopun menurut versi gua ya versi gua yang dingin banget beku sih anjing emang cuman disini gua tuh nangkepnya beku ini dingin banget cuman lu nggak bakal keilangan flavornya di mulut lu gitu betul betul kan biasanya kalo dingin banget lu udah kalah lah sama si dinginnya kalah kan kalo disini enggak disini yang tea nya lu bakal tetep merasain itu tekstur teh yang nempel di mulut lu dengan flavor aroma jasmine itu berasa banget dari lo inhale itu berasa di hidung di hidung lu sampai ke otak anjing kayak brand freeze gitu anjir gua dikit gua nangkapnya kayak gitu sih maksud teh dan melatihnya ini tuh bukan membabi buta tapi disini tuh kayak penempatannya posisinya pas iya nggak kalah sama dinginnya tapi kalo dinginnya emang khusus buat leher-leher beton sini beton dingin ya maksudnya tapi kalo menurut gua ya sedikit aja lu tarik lu tetep bisa nikmatin karakter tea yang tebel teh teh melati atau teh jasmine itu tebel banget nih ini karakternya tehnya karakter teh hijau nih pak teh hijau? iya di gerobak teh lu ada? iya iya pake teh hijau jadi gini pak menurut gua beku ini juga apa ya apa apa secara secara dia penetrasinya ke market itu cukup menarik ya dia nongolin karakter liquid dingin segala macem betul 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 dan dia bikin apa ya konten kompetisi nah itu loh itu gua gini gua seneng ngeliat beku ya kenapa gua bilang gua seneng ngeliat beku kan kalo di industri ini emang identik ada tiga kompetisi met iya ada cloud trick ada cloud chase iya sama ada eee coil art coil art terus gua senengnya mereka kepikiran untuk meng create sebuah kompetisi baru baru iya bener untuk industri ini dimana gak bisa kita pungkiri ternyata peminatnya ini banyak banget met kita memang bukan peminatnya 100% lah kita gak bisa pungkiri kita gak kuat tapi ternyata di luar sana banyak banget yang kuat iya dan dia bikin yang namanya beku longpuff challenge atau beku longpuff competition dan gua tuh gua aja paling berapa detik sih yes yes aduk eh yang terakhir itu dimana ya di GV kalo gak salah ya itu sampe 12 cu 12 detik yang di infax infax apa GV sih infax yang lu sama mas Zaki oh iya ya infax bener 12 detik ini 12 detik itu seberapa ya ini aja gak sampai 2 detik gua udah patok itu orang 12 12 detik tuh gimana lahir jancing emang gua pake masih bingung emang orang-orang yang kuat kayak gitu anjing dan ini dan ini dia bakal bikin lagi kan di di paper kan pasti karena memang itu udah jadi trademarknya si beku sesuai dengan namanya kan beku dingin jadi lu ditantang untuk melawan kedinginannya si beku gua terus terserang kalo ditantang kalo lebih baik gua disuruh ngapain deh dibandingkan gua harus nge-shot ini sampe 12 detik iya dan kemungkinan temen-temen yang mau nyoba bisa kesitu juga ya bisa dong bisa banget mungkin nah gini betul betul jadi buat temen-temen kalian yang ke paper 11-12 november di JCC Senayan lu bisa mampir ke bootnya poda pertama kali kita bakal launching si beku beverage dan mungkin kita bakal kompetisi beku long puffnya pake salah satu dari 3 lini beku yang beverage liat eh gua minjem ini gua ngapain kosong kan ini kosong mau sekalian gua tukerin di oh jangan lupa juga nanti lu bisa ikutan yang namanya Orama Maniap tukarkan sebanyak-banyaknya botol kosong di Orama Juice lu mau itu freebase mau itu salt mau itu pot family iya lu tukerin dengan limited merchandise yang memang kita create buat kalian jadi kalian gak bisa dapetin si merchandise ini dimana-mana karena merchandise event besok di paper beda itu kita bikin banyak karena kita bakal eh diselusiin kalau yang buat Orama Maniap itu ada spesial khusus khusus ya ada snapback stepback ya ada t-shirt limited edition sama ada face limited edition bener-bener pokoknya gua tunggu di bootnya poda tanggal 11 dan 12 kalau lu disuruh kasih bintang lu ngasih berapa gua sih terus terang aja ya gua gak berani ngasih 4 karena gua gak sanggup kecuali kalau dia dibikin kayak versinya si ruby itu yang light gua sih tetep ya aman gua sih tetep gua tiga setengah deh gua empat lu empat karena gua nangkepnya gini gimana oke bukan selera gua dinginnya ya iya iya dinginnya cuman kalo rasa itu selera kalo lu ngomongin masalah komposisi flavor dan dinginnya ini gua apresiasinya disitu oh bagusnya disitu dingin tapi tebel gitu loh flavornya gua bengek sih cu beneran gua gua seorang tuh sebati gua tiga setengah itu kalo dinginnya turun empat gua berani ngasih karena jujur rasanya memang menarik ya untuk lu yang memang suka dengan aroma-aroma tea tekstur-tekstur layer yang tea atau teh lu bisa dapetin disini sedingin apapun itu kalo memang lu suka biasanya apalagi lu memang leher-leher yang kuat sama leher karakter liquid yang super duper 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 digiiiin banget lu cocok cocok banget eh men langsung kayak gak bisa mikir ya iya gua juga gak bisa mikir kena brand wash co eh brand wash brand freeze co udah closing udah gitu aja udah gitu aja terimakasih jangan lupa disikat nanti akan available buat penasaran bisa dateng ke boot poda iya di vever kita bakal seru-seruan disana barengan si beku wefrets lu bisa langsung mampir lu bisa langsung cobain untuk pertama kali iya iya ready sign out mad fadilla sign out peace peace sub indo by broth3rmax